Peristiwa tragis menimpa seorang pemuda Railfans di stasiun Pondok Jati, Jatinegara. Ia tertabrak lokomotif yang melintas ketika sedang merekam rangkaian kereta di jalur lain. Kejadian bermula ketika korban berdiri di atas rel sambil merekam kereta yang sedang melintas. Ia pun tak menyadari bahwa ada lokomotif hendak melintas di jalur tempat ia berdiri. Dari sebuah video yang beredar di sosial media, korban tampak tak sempat menghindar. Ia pun meninggal seketika. Warga dan polisi kemudian mengevakuasi jenazah pelajar SMP tersebut ke rumah sakit terdekat. Korban juga diketahui gemar merekam laju kereta api, untuk dijadikan konten. Salah seorang saksi mata mengatakan bahwa korban memang sejak pagi merekam kereta di tempat kejadian. Poto-poto kereta berempat dari pagi sampai siang kejadiannya. Terus kayak gitu temennya yang tiga kabur yang sendiri langsung ke BKD. Dia ke pos ngadu gitu. Oh dia itu bikin konten atau apa ya? Bikin konten kayak youtuber gitu. Oh dia itu berapa? Umur berapa? Kelas satu SMP kelas 13 tahunan ya? 13 tahun ya. Sub indo by broth3rmax